Annyeonghaseyo, apakah kamu penggemar drama korea? Jika jawabannya iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar tak ketinggalan info menarik dari channel kesayangan ini Dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daibak Siapakah disini yang pernah nonton drama korea Queen for Seven Dice? Pasti tahu dong betapa mengenaskan kisah cinta Sin Cikung dan Iyok Yang sampai akhir hayat baru bisa berkumpul lagi Saat itu Nyonya Sin hanya menjabat sebagai ratu selama tujuh hari saja Kemudian diasingkan ke desa hingga masa tuanya Baru setelah 38 tahun kemudian bisa bertemu lagi dengan raja yang sudah menua Di balik kisah dramanya yang mengenaskan Ternyata cerita ini merupakan kisah nyata Lalu seperti apa ya? Kisah nyata ratu Deng Yong Ratu Juson yang menjabat selama tujuh hari saja Ratu Deng Yong adalah istri pertama Rada Jung Jong Dan satu-satunya istrinya saat beliau masih menjadi seorang pangeran Memang beliau adalah salah satu raja yang memiliki banyak istri Tetapi sebelum menjadi seorang raja dia hanya memiliki satu istri yaitu Ratu Deng Yong Bersama dengan Raja Jung Jong Ratu Deng Yong memasuki istana sebagai seorang ratu pada usia 19 tahun Sejauh ini catatan sejarah Raja Jung Jong menggambarkan bahwa Ratu Deng Yong adalah ratu yang paling disayang oleh Raja Jung Jong Usia Ratu Deng Yong lebih tua satu tahun dari Raja Jung Jong Beliau lahir pada 7 Februari 1487 Ratu Deng Yong adalah putri dari Xin Suu Kwon dan Nenya Han Ratu Deng Yong penyelamat suaminya Ratu Jung Jong pada masa pemerintahan kakaknya Raja Yeon Sen Raja Yeon Sen adalah Raja Tirani, Raja terburuk dalam sejarah Juson dan Korea Dia membunuh hampir semua lawan politiknya dan juga gemar menculik wanita-wanita di seluruh negeri Pangeran Besar Jinsong sebenarnya adalah salah satu lawannya Sebab hampir semua lawan politik Raja Yeon Sen mendukung Pangeran Besar Jinsong sebagai raja Tetapi Raja Yeon Sen urung membunuh Jinsong Sebab mertua Jinsong, ayah Ratu Deng Yong adalah kakak ipar Yeon Sen Ratu Sin adalah adik Xin Suu Kwon, Ratu Utama Raja Yeon Sen Ini artinya Ratu Deng Yong adalah kemonakan Ratu Sin Kenyataan inilah yang membuat Raja Yeon Sen tidak bisa membunuh atau mengasingkan Pangeran Besar Jinsong Sebab hukum pada masa itu orang tua pengkhianat negara juga harus diasingkan Jika Pangeran Besar Jinsong dihukum, maka istrinya Ratu Deng Yong harus dihukum Dan jika Ratu Deng Yong dihukum sebagai pengkhianat negara, maka orang tuanya juga akan dianggap pengkhianat dan dihukum Jika ayah Ratu Deng Yong dihukum, maka adiknya Ratu Sin juga harus turun tahta Inilah yang membuat Pangeran Besar Jinsong tidak bisa diganggu oleh Raja Yeon Sen Walau ancaman pembunuhan tentu menghantuinya Saat itu hukum dicuson memang melarang saudara Ipah Raja untuk menjadi pejabat istana Tetapi menjadi Ipah Raja memiliki banyak keuntungan dan biasanya mereka adalah pendukung Raja Inilah yang dilakukan oleh ayah Ratu Deng Yong sebagai kakak Ipah Raja Beliau mendukung Raja Yeon Sen tetap pada tahtanya dan menolak semua upaya kudeta pada Raja Yeon Sen Hal ini dilakukannya demi melindungi adiknya, Bibi Ratu Deng Yong, Ratu Sin Agar tidak digulingkan Tetapi sikap ayah Ratu Deng Yong, Sin Sugun, ini justru membawa malapetaka Sebab kudeta pada Raja Yeon Sen berhasil menggulingkan Raja Tiran itu dari tahtanya Adik Sin Sugun, Ratu Sin, pada akhirnya tetap digulingkan dari tahta Saat itu Sin Sugun tidak menyangka keputusannya untuk terus mendukung Raja Yeon Sen akan membawa dirinya pada kematian Sebab semua pejabat dan orang-orang yang mendukung Yeon Sen Baik itu pejabat kecil atau pejabat tinggi, pejabat pusat atau pejabat daerah Dan juga semua kerabat yang mendukungnya termasuk anak-anak Yeon Sen yang masih kecil semuanya dieksekusi mati termasuk Sin Sugun Selain Sin Sugun, saudaranya yang lain Sin Sugun, Paman Ratu Deng Yong juga dihukum mati Keberhasilan kudeta pada Raja Yeon Sen membuat Pangeran Besar Jinsong naik tahta Awalnya, dia mengira pasukan yang mengelilingi kediamannya adalah kiriman dari kakaknya Raja Yeon Sen untuk mengeksekusinya Pangeran Jinsong pun segera mengambil pedangnya dan bermaksud bunuh diri, tetapi Ratu Deng Yong berhasil menjengkahnya Akhirnya, pasukan pemberontak yang menjemputnya itu berhasil meyakinkan dia untuk dibawa ke istana dan dinopatkan sebagai Raja Seiring dengan diangkatnya suaminya sebagai Raja yang baru, Ratu Deng Yong pun diangkat sebagai Ratu Ironis, dari kekuasaan yang diaraih, kebersamaan Raja Jungjong dan Ratu Deng Yong harus berakhir Karena status Ratu sebagai putri dari seorang pengkhianat kerajaan, ayahnya dieksekusi sebagai pengkhianat negara Dan keponakan dari Ratu yang digulingkan membuat kedudukannya sebagai Ratu terancam Memang, semua latar belakang itu tidak lantas membuat Ratu Deng Yong dihukum mati Tetapi alasan-alasan itu sudah cukup untuk membuatnya diasingkan Terlebih lagi, Ratu Deng Yong tidak memiliki anak Raja Jungjong mati-matian membela ratunya dengan berbagai cara Tetapi Sang Raja hanya mampu melindungi dan mempertahankan ratunya selama tujuh hari saja Posisi Raja Jungjong saat itu sangat lemah Sebab ia adalah Raja yang didombatkan oleh para pemberontak Sehingga pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh para pemberontakan itu Pada tanggal 9 September 1506, Ratu Deng Yong diturunkan dari tahtanya dan diasingkan Dan semua gelarnya dilucuti Walaupun sudah berusaha keras dan berjuang mengembalikan Deng Yong ke istana seumur hidupnya Tetapi Raja Jungjong tidak pernah mampu mengembalikan Ratu Deng Yong ke atas tata ratu Atau mengakhiri masa pengasingannya hingga Jungjong meninggal Tetapi tampaknya putra pewarisnya Raja Injong sempat berusaha membawa kembali Ratu Deng Yong ke istana Atau setidaknya mengakhiri masa pengasingannya Pengasingan Ratu Deng Yong membuat Jungjong sangat berduka Menurut catatan sejarah, Raja Jungjong sesekali mengunjungi tempat pengasingan Ratu Deng Yong Untuk sekedar melihat keadaan istrinya, tetapi tanpa menemui Ratu Deng Yong Raja Jungjong secara rutin memandang ke arah tempat pengasingan Ratu Deng Yong sebagai bentuk kerinduannya Hingga Raja ke sebelas Joseon ini meninggal dunia Kisah cinta mereka inilah yang mengawali kisah Cima Bawi Yang dimuat dalam kumpulan cerita Raja-Raja Joseon di kitab Joseon Wangjoyasa Sepeninggal Raja Jungjong, penerusnya Raja Injong datang menemui Raja Deng Yong di tempat pengasingannya Tetapi tidak diketahui apa yang dibicarakan mereka berdua Banyak yang percaya jika Injong sedang berusaha mengembalikan Deng Yong ke istana Atau setidaknya mengakhiri masa pengasingannya Tetapi Injong meninggal lebih cepat sehingga niatnya tidak sempat diwujudkan Kini tahta telah beralih pada adiknya, Raja Mei Yongjong Yang menjadi Raja di usia yang sangat muda dan belum mengerti apa-apa Ratu Deng Yong meninggal di masa pemerintahan Raja Mei Yongjong Beliau wafat pada usia 71 tahun di tempat pengasingannya pada tanggal 27 Desember 1557 Beliau meninggal 13 tahun setelah kematian Jungjong Gelar Ratu Deng Yong sebenarnya bukan gelar keratuannya semasa ia menduduki tahta ratu Gelar itu diberikan oleh Raja Yongjong Ayah Pangeran Sado anaknya Dongyi sebagai penghormatan dan untuk merehabilitasi namanya Ratu Deng Yong dipulihkan statusnya sebagai seorang ratu oleh Raja Yongjong Sebab semasa pemerintahan Jungjong Beliau tidak pernah dianggap sebagai seorang ratu atau ratu pertama setelah dia diturunkan dari tahta Karena tidak diakui sebagai Ratu Jungjong Maka dalam pemerintahan Jungjong saat itu yang diakui sebagai ratu pertamanya adalah istri keduanya Ratu Janggong Bukanlah Ratu Deng Yong Itulah tadi kisah nyata Ratu Deng Yong Ratu Juson yang menjabat selama 7 hari saja Jika kalian suka video ini, like and share ke teman tersayangmu ya Agar mereka juga tahu info sejarah Korea lainnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.